Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial buat kalian yaitu cara setting personal hotspot di iPhone mungkin saat ini kalian sedang kebingungan atau kesulitan ingin mengaktifkan hotspot pribadi kalian dimana ketika kalian membuka menu navigasi di bagian atas dan kalian ingin mengaktifkan hotspot pribadi ternyata disini statusnya aktif dan tidak bisa diklik teman-teman begitu juga ketika kalian ingin mengaktifkan hotspot pribadi dari pengaturan ternyata di bagian sini tidak ada personal hotspot oke caranya sangat mudah ya teman-teman, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai pertama silahkan kalian buka menu pengaturan kemudian kalian pilih seluler kemudian kalian pilih jaringan data seluler nah selanjutnya disini kalian akan melihat ada kolom data seluler pengaturan LTE, MMS dan di bagian bawah ada hotspot pribadi dimana pada kolom APNnya masih kosong sehingga kalian perlu memasukkan APN sesuai dengan operator yang kalian gunakan disini saya menggunakan operator yaitu Indosat maka saya memasukkan Indosat CPRS ya seperti ini tapi kalau kalian menggunakan Telkomsel maka kalian masukkan internet oke ya disini saya menggunakan Indosat, saya push lagi jadi saya pasang Indosat CPRS oke kemudian kalian gulir ke bagian paling bawah ada kolom hotspot pribadi pada APN di hotspot pribadinya ini juga kalian masukkan sesuai dengan APN operator kalian ya disini karena saya pakai Indosat maka saya pakai Indosat CPRS kalau kalian pakai Telkomsel kalian masukkan internet kalau kalian pakai XL atau XS kalian juga masukkan APNnya internet kalau kalian pakai TRI kalian masukkan disini 3 data ya tanpa spasi kalau kalian pakai SmartPrent maka isi aja APNnya SmartPrent oke ya paham ya guys ya oke jika sudah kalian bisa keluar dari halaman pengaturan ini guys keluar dulu ya kemudian jika sudah keluar kalian langsung masuk ke bagian menu navigasi di bar atas ya kemudian kalian nyalakan mode pesawat oke jika sudah kalian non aktifkan lagi mode pesawat selanjutnya kalian kembali lagi ke menu pengaturan kemudian kalian nyalakan data selulernya oke kemudian disini akan muncul hotspot pribadi nih guys oke ya disini langsung aja kalian klik hotspot pribadi kemudian kalian pilih izin akses ya kemudian kalian bisa melakukan setting kata sandi wifi nya klik nah disini kalian ganti kata sandi wifi kalian disini saya akan membuat 1,2,3 kemudian sukses oke jika sudah kalian klik selesai oke kemudian kalian bisa keluar dari menu pengaturannya selanjutnya kalian tinggal ambil perangkat kalian boleh hp atau komputer laptop kalian selanjutnya kalian tinggal hubungkan atau nyalakan wifi nya kemudian kalian langsung aja pilih iphone ya disini langsung muncul iphone nya ya kemudian klik kemudian kalian masukkan kata sandi yang sudah dibuat tadi 1,2,3 sukses tadi kan ya saya buat ya seperti ini kemudian klik sambungkan oke teman-teman disini statusnya sudah terhubung ya guys ya selanjutnya kita akan coba apa namanya melakukan browsing disini kita buka chrome kemudian kita buka disini google google transit line oke guys ya disini sudah terkoneksi internet dari hotspot yang dipancarkan dari iphone kita oke teman-teman mungkin cukup sekian video tutorial kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menonaktifkannya kalian tinggal geser gini kemudian kalian klik yang lama dan kalian bisa matikan disini oke guys terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe terima kasih saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati